Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan membahas tentang Cara mudah menentukan Tetapan hasil kali kelarutan Atau KSP Di sini senyawanya sudah diberikan Yaitu Ca3PO4 2x Langkah pertama adalah Kita harus bisa menuliskan Reaksi ionisasi dari senyawa yang diberikan Di sini senyawanya adalah Ca3PO4 2x Cara menuliskan Reaksi ionisasinya adalah Kita lihat indeks daripada Unsur pada senyawanya Di sini indeksnya ada 2 dan ada 3 2 ini menunjukkan Muatan dari Ca nya Sedangkan 3 ini menunjukkan muatan dari PO4 nya jadi kita tulis di sini Ca muatannya adalah 2 Ca2 plus ditambah PO4 3 min Kemudian kita setarakan reaksinya di sini Ca nya ada 3 Maka dari sini angka 3 Kemudian PO4 nya di sini ada 2 Maka kita tulis di sini Koefisiennya adalah 2 Jadi reaksi ionisasi dari Ca3PO4 2x adalah 3 Ca12 tambah 2 PO4 3 min Nah disoal diketahui Nah di soal diketahui jika kelarutan Ca3PO4 2x adalah A mol per liter Nah kelarutan itu lambangnya adalah Huruf S Maka kita tulis di sini huruf S Kemudian berarti kalau dia 3 Ca2 plus Otomatis nilainya adalah 3S Nah kalau dia untuk 2PO4 3 min Kita lihat nih koefisiennya 2 Maka dikali dengan S jadinya 2S maka untuk rumus KSP nya dari persamaan reaksi yang sudah kita tuliskan tadi yaitu 3 Ca2 plus tambah 2 PO4 3 min kita tulis rumus KSP nya adalah ini Ca2 plus dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 3 kemudian dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat koefisiennya ini 2 maka kita tuliskan konsentrasi Ca2 plus nya adalah 3S jadi disini 3S pangkat 3 dikali PO4 3 min ini adalah 2S maka 3 pangkat 3 itu adalah 27S pangkat 3 kemudian dikali 2 pangkat 2 adalah 4 jadinya 4S kuadrat maka hasilnya adalah 27 dikali 4 itu adalah 108 untuk bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan maka 3 tambah 2 berarti 5 jadi S pangkat 5 di soal diketahui kelarutannya itu adalah A jadi kita ganti nilai S ini dengan maka hasilnya adalah 108 A pangkat 5 jadi jawabannya adalah B kemudian dikali